Intro Video lawas alasan anak ngotot ingin hak asu Aurel Asril Akhirnya terbukti Raul KD Emang ternyata bikin nyesek Persteruan Aurel Hermansa dan sang ibu Chris Dayanti Sepertinya belum menemukan titik terang Bahkan kini beberapa pihak ikut terlibat dengan kasus tersebut Melihat pertikaian yang terjadi netizen pun dibuat mengingat kembali Peristiwa perpisahan Anang Hermansa dan Chris Dayanti Yang sempat heboh 11 tahun yang lalu Salah satu video wawancara Anang yang menjelaskan alasan tentang tekat kuatnya Ingin memiliki hak asu kedua buah hatinya Aurel dan Asril Hermansa Dalam video tersebut Anang pun membeberkan alasan menyentuh dirinya Memperjuangkan hak asu anak agar jatuh ke tangannya Itu adalah historinya Ya saya pernah bilang jauh-jauh hari sama Yanti Bahwa apapun yang terjadi anak aku yang akan mengurus Ungkap Anang Satu aku masih mampu Kedua tanggung jawabku berat di hadapan Allah nanti Karena aku bapak mereka Karena kamu kadip perempuan Kalau menikah lagi nanti kamu udah punya pemimpin baru Kamu akan punya keturunan baru Dengan kamu dipimpin oleh pemimpin baru lagi Belum tentu Dia bisa menerima anak-anak kamu yang pertama Rupanya Anang khawatir jika suami Chris Dayanti Nantinya tidak akan bisa menerima keberadaan Aurel dan Asril Ia tidak akan bisa melindungi mereka Karena Chris Dayanti berada di posisi sebagai makmum Sementara jika Aurel dan Asril Diasu Anang Ia merasa bisa memberikan perlindungan maksimal kepada Kedua buah hatinya itu Tapi itu adalah tanggung jawabku Pribadi Karena kalau aku nanti punya orang yang aku pimpin baru Tetap aku bisa bilang bahwa ini Aurel dan Asril Tanggung jawab saya dan harus ngeblend semuanya Jelas Anang Karena memang saya adalah pemimpinnya Itu gak bisa dilawan Netizen yang menyaksikan kembali video tersebut Setelah melihat persediaan Aurel dan Chris Dayanti Dibuat tersentuh dengan pernyataan Anang Mereka menilai Perkiraan Anang pada saat itu tepat sasaran Mengingat saat ini Hubungan Aurel dan Asril dengan Raul Lemos juga sedang memanas Dan ternyata benar kata Anang Suami Kade sekarang emang tidak pernah sayang sama anak Kade yang pertama Begitu hebat pemikiran Anang Tulis salah satu akun Yang menonton bulan Juni 2020 setelah berita Kade dan Aurel Jill Yang balas-balasan di sosmed Bredar Mana suaranya Asli ya pengen nangis nyema setiap kata-katanya Papa Anang Imbu yang lainnya Berkaca-kaca aku melihat ini Pemikirannya Anang sangat cerdas Laki-laki pintar dan sabar Mas kok dibuang Mengkasih yang lainnya lagi Itulah guys Video lawas dan penjelasan nama Anang Yang kembali dikuak oleh Netter Karena perseteruan antara Kade Raul Dengan putra-putrinya Aurel Hermansa Dan Asril Hermansa Yang tegas-tegas ketika itu belum terjadi Seperti sekarang Perseteruan buah hatinya Dengan papa sambungnya Dengan omnya Raul Lemus Ternyata itu benar Bahwa menilih Menilih Menganalisa Dari apa Yang dilakukan Kade dan Raul Ada dugaan Diduga bahwa Raul Tak bisa sayang sepenuh hati Kepada putra Anang Hermansa dan Kade Jadi karena kenapa Karena yang jelas Bahwa Kade bukan penimpin Dalam rumah tangga tersebut Bukan imam Tetapi imamnya adalah Halal Lemus Makanya ketika itu Ketika proses percayaan Antara Kade dan Anang Anang ngotok Ingin hak asuh kedua Putra putrinya Jatuh ke tangannya Karena dia ingin Mempertanggungjawabkan Hal tersebut Di hadapan Yang Maha Kuasa Allah SWT Lalu kira-kira Bagaimana guys Terkait hal ini Terkait apa Yang terjadi antara Raul Lemus Dan kedua Putra putri Ya putri Sambungnya Putra sambungnya Hasil peningkat Kade Dan Anang Hermansa Jangan lupa Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Bagi yang masih belum Kita akan Sanjikan lagi Berita-berita Selebritis Terutama Panasnya Posteron Anak Keluarga Anang Dan Keluarga Kade Bin Raul Lemus Itu saja dari saya Terima kasih telah menonton Bye bye Terima kasih telah menonton